Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channelnya Sofyan Bersama saya Sofyan Selamat siang teman-teman Kali ini saya ada servisan power lagi Power amplifier 2 giga ya 1 2 Ini datang tadi malam Ini datang tadi malam Dengan kerusakan yang berbeda Yang satunya katanya input tidak masuk Tidak bisa berfungsi Input AP Kemudian untuk yang ini Itu mati total teman-teman Yang mau saya lakukan review perbaikan Yaitu yang ini teman-teman Yang mati total ini Bagaimana penanganannya untuk yang mati total Sampai dia bisa hidup nantinya Kita langsung saja ke videonya Oke teman-teman Jadi ini powernya ya Saya mau coba posisikan disini Nah sekarang kita akan lakukan pengecekan teman-teman Jadi ini sudah saya buka bautnya ya Nah kita coba tes disini Terdapat power Oke ini kita tekan ya Kemudian kita colok ke listrik Kita colok ke listrik Kita tes Nah disini Itu tidak ada Di displaynya disini itu mati teman-teman ya Tidak ada kehidupan Terlalu disini sudah on ya Sudah on Master volume Oke semua Tidak ada kehidupan Sama sekali Oke Sekarang kita cabut aja Coknya dulu Kita ambil 80 meter Yang pertama kita lakukan adalah Kalau mau to the point Kalau mau langsung ini ya Bisa kita lakukan juga Melalui Keluaran dari terapo Atau kalau mau urut Juga bisa Karena disini itu Tidak ada ciri-ciri kehidupan Sama sekali Kita akan coba lakukan Pengurutan dari cok Sampai ke Keluarannya Oke disini Posisi Kita posisikan Dikali 10 Oke Pometer kita posisikan Dikali 10 Kemudian ini kita ambil Kita tes ya Ininya kita tes Kita satukan begini Kemudian kita urut dia Jalurnya kemana Gitu ya Oke disini terdapat Ada Ada 2 kabel Disini kita lihat Kita tes Atau kita pakai suara Teman-teman Bisa Oke Kabel disini putus Teman-teman ya Kabel disini putus Ini saya coba Dulu Buat Kita gunting Oke Disini teman-teman ya Dari Listrik Sambungannya Kesini Ke yang 2 ini Biru Sama Sama abu-abu Coklat ini Kalau kita lihat Di apometer Dikali 10 Ya Disini putus Tidak nyambung Nah Yang satunya nyambung ya Satunya nyambung Disini setengah Kalau kita Oke Berarti Kemungkinan itu Dari sini teman-teman Sekarang ini kita Buka Ini kita Bongkar Seandainya Kalau ini tuh Kalau misalkan Ini bisa Atau nyambung Normal ya Untuk urutan berikutnya Itu kita cek Di saklarnya Nyambung atau tidak ya Kemudian Jika masih mati Saklar sudah dicek Kita urut lagi Kalau saklarnya normal Maju lagi ke terapu Cek terapunya Apakah normal Jika normal Kalau masih mati Lagi cek keluaran outputnya Apakah masih Ada Tegangan keluarannya Begitu Nah ini Sepertinya ini yang menyebabkan Dia rusak Atau mati ya Kalau disini terkunci Sedangkan disini Tidak terkunci teman-teman Putus begini Nah yang kita lakukan adalah Kita coba cek Begini Tes Kita sambil lihat Apometer Teman-teman Nah disana nyambung ya Nyambung untuk yang birunya Kemudian Kalau yang coklatnya Oh nih Oh disini Tidak nyambung ya Oke sebentar Kita langsung Ke tembaganya Kita cek Nah disini Nyambung teman-teman ya Ada Terhubung maksud saya Berarti ini masalah sambungan Nanti kita lihat Ini belum pasti Sambungan atau tidak Ya kita akan pasang dulu Dengan bener Supaya nanti Dia mengeluarkan Mengalirkan arus Mengalirkan tegangan D20 Begitu ini Saya ini dulu ya Saya buka dulu Oke Satunya udah Yang satunya Belum Ini Masalah Masalah Pemasangan Ini sekarang Kita coba Ini belum kita tahu ya Ini bener Beneran dari coknya Atau enggak Soalnya kadang-kadang Kalau yang seperti ini Itu Kebanyakan Inisiatif Dari yang punya Itu kadang-kadang Dia ganti sendiri Gitu ya Kabel Kabel Ini nya Kabel AC nya Atau Cok yang beginian itu Kadang inisiatif Dari yang punya Nah Jangan-jangan Ketika dia udah Menganggep ini rusak Terus Terus sudah diganti Dan masih tetap Enggak bisa Nah itu dia ya Itu Kerjaannya kita sekarang nih Kalau Sudah diganti ini Tetap-tetap Enggak bisa Kita lakukan prosedur berikutnya Sebentar Sekarang kita tes lagi Apakah nyambung atau tidak Pertama Nah ini nyambung normal Kemudian yang abu Oke nyambung normal Sekarang kita tes Apakah Bener Ini yang menyebabkan dia mati Atau tidak Gitu Oke sekarang kita tes lagi Kita colok listrik Oke ini saya colok listrik sekarang ya Bismillahirrahmanirrahim Nah Nyala teman-teman ya Disana nyala Tapi ternyata Hanya Coknya saja teman-teman Nah Kalau kita Coba Cek disini Set Kita langsung Coba Pasang input Apa Suaranya Kita tes Kita cek suara Oke Ini Sudah ada Kita coba Pindah moden dulu Di politik Kita tes Oke aman teman-teman ya Karena lagi azan Nanti kita lanjutin lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton